Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya berbagi informasi terhadap perkembangan Ukraina sahabatku ya ini saya bacakan dari media onlinenya nkripost.com dengan judul sniper paling menakutkan di dunia tiba di Ukraina tampangnya biasa saja tetapi rekornya mengcengangkan wali begitu penembak jitu alias sniper asal Perancis Kanada itu dikenal dia tiba di Ukraina pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 waktu setempat pria ini salah satu fenomena di dunia khususnya di kalangan para penembak jitu dia lebih dikenal sebagai orang Kanada karena merupakan bagian dari Royal 22 e-regimen pasukan impantri angkatan darat Kanada tak banyak informasi tentang wali tetapi berbagai sumber menyebutkan dia bertugas dua kali dalam perang Afganistan selama operasi di kandahar julukan wali dia dapatkan antara tahun 2009 dan 2011 saat mulai membunuh lusinan musuh dengan senapanya di Afganistan pada tahun 2015 wali dikabarkan pergi ke Irak sendirian untuk memerangi ISIS sebagai bagian dari unit elit jtf2 pasukan khusus Kanada wali adalah anggota dari kelompok sniper dengan rekor pembunuhan jarak jauh 3540 meter mengapa wali begitu dikenal di dunia barat apa alasan sniper paling menakutkan dini itu membantu Ukraina Oh sederhana sekali begini penembak jt2 yang good cenderung mendapatkan sekitar lima sampai enam pembunuhan per hari penembak jt2 yang great membunuh sasarannya antara tujuh sampai sepuluh orang per hari itulah mereka kelompok elit penembak jt yang berada di kelas yang berbeda wali masuk kategori penembak jt yang mana sumber menyebutkan saat produktif wali bisa membunuh empat puluh orang musuhnya beberapa hari rekor yang mengerikan itulah yang membuat wali menjadi legenda di kalangan militer dunia jadi setelah presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghimbau tentara asing bergabung dalam perang melawan Rusia wali tidak ragu-ragu ikut dalam bagian kontingen Kanada ada banyak penembak jt2 hebat di seluruh dunia tetapi sangat sedikit yang terkenal dan lebih suka tetap anonim ketika pers Ukraina mengendus kedatangan wali ke Ukraina untuk membunuh tentara Rusia hal itu pun menjadi viral selain sebagai penembak jt2 wali juga ahli komputer wali tak mau nama aslinya terungkap tetapi dia tidak takut menunjukkan wajah terbilang ganteng itu media dalam sebuah wawancara dengan cbc news wali mengatakan hanya berniat untuk membantu Ukraina mereka sangat senang memiliki kami saya ingin membantu mereka sesudaran hal itu saya harus membantu karena ada orang di sini yang dibombardir hanya karena mereka ingin menjadi orang Eropa dan bukan orang Rusia katanya seminggi yang lalu saya masih memprogram komputer sekarang saya mengambil rudal anti-tend di gudang untuk membunuh orang sungguhan itulah kenyataannya istri saya menentang ide ini dan itu adalah bagian tersulit dari keputusan Anda bisa membayangkan apa yang dikatakan dan bagaimana dia berpikir imbuhnya wah ini ya kawannya jadi Ukraina ini terus dijadikan mainannya ditambah tambah hancur Ukraina ini kalau begini ya kan kalau sudah mulai terlibat dari luar Hai udahlah sudah bisa dipastikan lulu lantai ini Ukraina ini udah pasti akan dijadikan Hai medan laga di sana Oh ya kita lihat aja perkembangannya ke depan kawan dan kita doakan semoga Ukraina dan Rusia Hai bisa berdamai dan kembali hidup normal bagikan video-nya kawan Merdeka selamat menikmati